Saya lakukan waktu yang artikel pertama saya, saya lakukan pemetaan, jadi saya bedah akun Vufafa itu, dia melakukan hubungan dengan mana saja, sehingga kita dapetkan polanya, linkagenya kemana saja, disitulah kita dapet dia misalnya sering masuk ke situs-situs yang ada hubungannya dengan yang seks gitu misalnya, ada gitu, iya, kemudian dia melakukan playing ke game gitu, kemudian lakukan juga akses ke situs-situs yang agak miring-miring gitu, banyak banget Maksudnya miring gimana? Yang miring tuh yang, miring ke kiri Ya jadinya, sebenarnya bagi kita itu apa ya, tabu gitu untuk diakses atau diakses, karena kaskus itu kan sebenarnya dulu juga sempat ada, kayak hukum tidak tertulis gitu, kayak konvensi di kaskus gitu Bahkan sempat juga di, mereka menutup terhadap akun yang, bukan akun sorry, channel yang menjadi perbincangan yang sifatnya sangat dewasa Banyak orang terus mencari tahu, siapa pemilih akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam moneymos Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilih akun kaskus tersebut Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun kaskus tersebut pada situs terlarang Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo Ia mengatakan, Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 di antaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut Eh sorry, si Fufufafa itu ada disitu Yang miring itu itu? Ya, termasuk yang miring-miring kayak gitu Jadi, termasuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya, kalau dalam bahasa lebih sopanya, pornografi Nah, jadi makanya komentar-komentarnya juga agak-agak, apa ya, agak-agak porno gitu ya Nah, setelah channel BB17 waktu itu, Bebas Bicara 17 itu ditutup Nah, kemudian dia masih terbawa itu Omongan-omongannya itu kan, sebenarnya bisa kita pola Ini mungkin lebih kepada ahli psikolog ya Yang bisa menjelaskan bagaimana secara bicara seseorang Tapi saya melihat bahwa itu pola-pola kalimat-kalimat itu kita kumpulkan Dan bahkan, dia terhubung dengan akun mana gitu ya Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform Biasanya mas, dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain Ya, nah disini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufufafa ini dengan RKGBN Saya menandai ini sebagai pelecehan ya, pelecehan terhadap wanita dan sama sekali tidak ada penghargaannya Dan saya rasa itu sudah ada di dalam pikiran gitu, sudah menjadi habit atau kebiasaan Komentar-komentar cabul seperti ini Ini mohon maaf ya netizen kalau terpaksa saya bacakan begitu Jadi misalnya seperti ini Rahel Mariam Nah, Rahel Mariam ini adalah kader dari GD Indra ya, kita tahu dia berada di lukota DPR juga Rahel Mariam bakar semangat pendukung Prabowo Dekati apa, pokoknya masih panjang lagi judulnya begitu ya Mas Ersu Dan ini dikomentari oleh Fufufafa itu Seperti ini Mas Ersu Nah, dia menyebut nama binatang Asul semua malah pada ngomongin pentil Asul tenang, share di mari dong foto pentilnya Ini ah Ini pada tanggal 21 Agustus 2014 Mas Ersu Netizen X belum lama ini dikekerkan dengan akun Kaskus Diduka milik Gibran Raka Buming Raka Dalam akun tersebut, pria yang diduka adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo Terungkapnya akun Kaskus yang diduka milik Gibran Raka Buming Raka ini Berawal dari cuitan akun bernama Mardial DX beberapa waktu lalu Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun Xlawas milik putra Solung Jokowi tersebut Hashtag RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono Penyelam handal tunjukkan skillmu Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduka milik Gibran Raka Buming Raka ini Sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya Diunggah, pada 1 Oktober 2011 lalu Ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya Gibran Raka Buming Raka dan sang ibu Iryana Jokowi Toto Oke, sebelum Anda teruskan, saya mesti ingat ya Ingatkan ini Anda, kalau nonton konten ini bersama dengan anak-anak Jangan dilanjutkan dulu ya Pergi dari jauh dan menjauh dari anak ya Karena nggak pantas ini ya Oke, lanjut ya Mbak Untuk ditiru dan didengarkan untuk mereka yang takut kita belum tahu konteks Dan belum bisa di mana dalam melakukan sesuatu Kemudian ada lagi yang berikutnya pada tanggal 22 Januari 2015 Lekukan tubuh Kartika Putri dalam balutan dress super ketat Kartika Putri ini yang sekarang, apa namanya Menikah dengan Habib yang kemarin kita bicarakan ya Dia salah seorang aktris kita yang sering tampil di TV ketika itu Kalau ini nggak usah dibacain ya Mas Yersu ya Ini sakitkan Ini kurang ajar kalau menurut saya Ini silahkan dibaca saja di layar of the record Dan kemudian yang berikutnya ini Wanda Hamidah di Pecapan Jadi ada judul seperti itu Wanda Hamidah di Pecapan ini pada tanggal 15 September 2014 Kemudian dia berkomentar Coba search MILF Ini apa ya maksudnya Coba search MILF Rambut pendek menggelijang manja Saya nggak ngerti ini maksudnya Rambut pendek atau MILF gitu ya Atau itu sebuah singkatan Mohon maaf itu mungkin istilah-istilah pornografi atau apa Dan kemudian ada lagi Judul seperti ini Nurul Arifin Kartu Sehat adalah kebohongan besar Jokowi Begitu ketika itu dia masih di Golkar Dan Golkar kan memang ada di Kubu Prabowo Dia mengatakan ini Ini Nurul yang mantan bintang film panas itukah? Begitu Jadi dia tahu kalau yang Tidak hanya itu Berbekal nama akun X milik Gibran Raka Puming Raka ini Netizen kemudian menelusuri Dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut Diduka dirinya adalah pemilih akun Fufufafa Pasalnya Dalam salah satu unggahan akun Fufufafa di Kaskus Pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilih akun X Dengan username RKGBRN Yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarap sebelumnya Di unggahan tersebut Pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli Dan nama Raka Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut Dan tidak lagi mengaksesnya Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen Yang menduga jika Gibran Raka Puming Raka Adalah sosok pemilih akun Kaskus Fufufafa Yang unggahan-unggahannya Menjadi sorotan belum lama ini Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Raka Puming Raka ini Nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo Yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik seng ayah Jokowi Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Raka Puming Raka Stroke ringan Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti Mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Puming Raka ini Viral DX Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial Oleh Pak Gibran bisa dipakai juga untuk melihat intonasi yang bisa dimodelingkan melalui artificial intelligence untuk mengetahui Oh ini nadanya seperti itu Dia compatible dengan nada sejenis di panggung debat presiden kemarin Oh dia searah dengan maksud-maksud pembuatan kalimat oleh saudara Gibran Di dalam banyak peristiwa sosial misalnya Kan mudah sekali itu artificial intelligence bisa membantu kita Big data juga akan membantu kita untuk memetakkan apakah pola komunikasi semacam itu menunjukkan satu sifat psikologi tertentu Yang membutuhkan keterangan psikologis atau psikiatri Itu mudah sekali itu Yang menarik Siapa yang membongkar itu Dan demi kepentingan apa itu dipertahankan sebagai isu Sehingga istana kehilangan kemampuan untuk menanggapi kan Kan selama dua minggu Setelah dua minggu baru istana Termasuk saudara Gibran itu berkomentar terhadap peristiwa itu Jadi desainnya pasti ada desain Tetapi desain itu harusnya menimbulkan kesedaran Bahwa calon-calon pemimpin kita tidak boleh punya cacat sedikitpun di wilayah publik itu Apalagi menghina perempuan Apalagi melecehkan perempuan Kan itu semacam kesepakatan peradaban Bahwa kita menginginkan ada demokrasi Di dalamnya ada penghormatan terhadap mereka Yang selama ini ada dalam posisi rentan Ada dalam posisi subordinatif Itu kaum perempuan Kan kita belajar tentang Feminist ethics Kita belajar tentang penghormatan pada mereka yang ditelantarkan oleh peradaban Maksud saya peradaban patriarki Yang petatang-petent yang dalam kekuasaan Sambil menganggap bahwa perempuan itu sekedar properti Perempuan itu semacam obyek dari fantasmagoria Silahkan cari lagi di Google Istilah fantasmagoria Sama seperti istilah Faktas Unserfanda Akhirnya Semua orang cari itu Jadi enak juga kita mengucapkan sesuatu Dalam upaya sekaligus Mengkomentari isu publik ini Sambil Membantu teman-teman Untuk belajar berpikir tentang Peristiwa-peristiwa kebudayaan Fantasmagoria ini yang Kemudian Menimbulkan Dugaan bahwa Mereka yang menghina perempuan Misoginis itu Ada problem sebetulnya Dengan Bukan sebenarnya Turbulensi hormonal Tetapi dengan watak Itu intinya Terima kasih Terima kasih.